Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan memberikan panduan bagaimana caranya untuk mengisi questionnaire untuk mahasiswa terhadap dosen dan bagian-bagian lainnya pada Universitas Aisyah Prinsyum Nah Bapak Ibu mahasiswa silahkan anda untuk login di menu siakat di alamat urlnya siakat.aisyahuniversity.ac.id ya seperti biasa silahkan anda login menggunakan npm dan password anda jika sudah login maka disitu tersedia menu questionnaire yang ada di sebelah cetak KHS ini silahkan anda klik saja questionnaire lalu disitu terdapat terdapat submenu penilaian terhadap dosen penilaian mahasiswa terhadap perputakaan terhadap waka keuangan laboratorium UBPS satpam parkir dan planning service jadi mahasiswa silahkan untuk menilai semua eh menu-menu yang ada di sini yang pertama adalah penilaian terhadap dosen jadi silahkan ke Bapak Ibu mahasiswa klik saja penilaian ini klik maka akan muncul disini mata kuliah mata kuliah yang sudah Bapak Ibu ambil karena disini saya menggunakan akun dari mahasiswa semester 2 maka disini yang muncul semua mata kuliah yang diambil selama kuliahnya itu semester 1 dan semester 2 ada 14 mata kuliah disini ada misalkan logika dan algoritma ada nama dosen dan pengampunya tahun ajaran dan semester disini ada semester ganjil dan benap ya lalu di sebelah paling kanan ini ada menu untuk mengisi questionnaire yaitu evaluasi sebelum UTS dan evaluasi setelah puas jadi silahkan Bapak Ibu untuk memilih pertama satu dulu ini evaluasi sebelum UTS ya klik saja pada tanda pensil ini klik misalkan saya memilih Pak Zulkifli ini ya diingat Pak Zulkifli saya klik sebelum UTS kalau sudah silahkan anda Scroll kebawah maka disini ada disuruh untuk memilih dosen yang tadi jadi tanda tadi saya memilih Pak Zulkifli maka disini saya juga mengetikkan Pak Zulkifli cari saja Zulkifli maka akan muncul disini oke pada kasus lain misalkan dosen apa mahasiswa bidan biasanya PJ nya itu berbeda misalkan disini dosennya adalah Pak Oksa tetapi yang mengajar mata kuliah di kelasnya itu adalah misalkan dosen lain maka anda mengetikannya disini sesuai dengan dosen yang mengajar kelas anda jadi misalkan dosen WG nya adalah Pak Dwi Oktaro Sada tapi yang mengajar kelas anda adalah Pak Masrur silahkan anda pilihnya yang sebelah bawah ini adalah Pak Masrur ya jadi sesuai dengan dosen yang mengajar di kelas anda setelah kita memilih nama dosen ini yang akan kita nilai maka Scroll kebawah disini ada item penilaian dan pilihan penilaian disini ada banyak sekali ya satu sampai berapa sampai 28 yang pertama misalkan kesiapan memberikan kuliah atau praktek atau praktikum sini tinggal menilai saja klik pada bagian penilaian ini misalkan Oh baik yang kedua misalkan keteraturan dan ketertiban penelenggaran perkuliahan misalkan sangat baik dan sebagainya ini diisi semua misalkan saya isi sangat baik-sangat baik itu sekarang ini saya udah isi semua ya lalu Bapak Ibu tinggal di bawah ini ada tombol penilaiannya disini adalah untuk menginputkan penilaian yang sudah Bapak Ibu isikan di sini Oke saya praktekkan ya saya klik penilaian input penilaian untuk proses berhasil klik Oke nah sampai disini Bapak Ibu sudah berhasil menginputkan evaluasi sebelum UTS yang tadi kita pilih kita Scroll kebawah nah ini adalah hasil dari yang tadi kita inputkan ya ini ada baik sangat baik-baik sangat baik kurang-kurang dan sebagainya Oke yang selanjutnya adalah Bapak Ibu untuk menginputkan evaluasi setelah was uas dan tadi kan kita sebelum UTS ya sekarang kita setelah uas juga disini silahkan anda klik sama seperti tadi langkahnya klik tambah pensil lalu kebawah lalu pilih dosennya Bapak Ibu kifling misalkan Hai pilih klik aja lalu kita kembali menilai lagi cukup baik sangat baik-baik dan sebagainya sampai selesai selesai silahkan diisi lalu klik penilaian lagi Oke kita Scroll kebawah dan disini juga sudah terlihat nilai-nilainya Oke oke eh disini kan banyak tuh dosen-dosen yang harus kita nilai jadi silahkan Bapak Ibu untuk mengisi questionnaire semua mata kuliah yang ada disini baik itu evaluasi sebelum UTS maupun evaluasi setelah UTS ya lalu selanjutnya adalah questionnaire terhadap perpustakaan disini kita pilih saja lagi menu questionnaire lalu kita pilih penilaian mahasiswa terhadap perpustakaan kita klik disini ya nih nah disini sedikit berbeda ya kalau tadi kita penilaian terhadap dosen itu keluar nama-nama dosen atau mata kuliah yang telah Bapak Ibu ambil selama kuliah di Universitas Asia Tewuk pada penilaian pada perpustakaan ini yang keluar hanya tahun ajarannya saja dan semester gitu karena mahasiswa yang saya gunakan ini adalah mahasiswa semester ke sudah menempuh dua semester yaitu semester 1 dan 2 disini terlihat 2019 2020 ganjil dan genap maka Bapak Ibu hanya memilih evaluasi pelayanan perpustakaan dan ganjil dan genap saja misalkan saya klik ini tanda pensil sama seperti tadi nah maka Bapak Ibu disini tidak usah memilih nama dosen ya karena sudah otomatis disini penilaiannya hanya empat aneh perpustakaan misalkan sikap tugas perpustakaan pilih penilaiannya sangat baik kelengkapan buku baik kebersihan baik dan lain-lainnya misalkan kurang misalkan penilaiannya klik penilaian untuk mengisi nilai oke maka disini akan keluar nilainya lalu misalkan semester genap klik saja evaluasi pelayanan ini yang tanda pensil nah lalu diisi seperti tadi lalu klik penilaian ya nanti akan muncul disini karena belum dinilai maka di sini belum belum muncul misalkan saya akan nilain coba cukup sangat baik sangat baik dan sangat baik sini belum muncul ya di bawah ini saya klik penilaian klik oke nah disini akan muncul penilaian Bapak Ibu oke kalau misalkan Bapak Ibu ingin merubah penilaian ini Bapak Ibu tinggal klik lagi di sini terus nilainya nilainya dirubah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu maka nilainya juga akan berubah nah untuk selanjutnya adalah questionnaire untuk waka keuangan dalam borotrum ini sama caranya dengan terhadap perpustakaan jadi yang agak berbeda itu hanya terhadap dosen dan perpustakaan misalkan di waka dari sini hanya memilih semester saja lalu menilai lalu klik penilaian atau yang lainnya misalnya terhadap keuangan di sini juga hanya terdapat semester saja ganji benar silahkan Bapak Ibu klik tanda pensil ini mengisi questionnaire pilih penilaiannya ya lalu klik penilaian hanya seperti itu ya Bapak Ibu Oke baik panduannya sampai disini silahkan Anda mengisi questionnaire ini dengan mengisi semuanya pastikan semuanya sudah diisi jika ada pertanyaan maupun kesulitan terhadap penilaian ini silahkan Anda bisa menghubungi call center atau tim ICT UBT Universitas Aisah Pengsewu baik sampai disini kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati